Al-Fatihah Makluman ya informasi bahwa keluarga lelaki tersebut akan didakwa hari ini Jadi saya ingin membawakan kenyataan media ini untuk kita mengikuti ya perkembangan ya berkaitan dengan isu ini Yang mana hari ini dikatakan keluarga lelaki tersebut yang menyerang balai polis Ulu Tiram dituduh hari ini Jadi sahabat semua izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini untuk tatapan kita semua 5 ahli keluarga suspek serangan balai polis Ulu Tiram di Johor yang mengorbankan 2 anggota polis pada 17 Mei lalu Tiba di perkarangan kompleks mahkamah Johor Baru Kelima-lima mereka itu hadir pada jam 9 pagi ini dengan dikawal ketat hampir 30 anggota polis Mereka difahamkan akan menghadapi beberapa pertuduhan termasuk seksen 10J dalam kurungan 1 dalam kurungan E kanun keseksaan Terdahulu sekitar kompleks mahkamah tinggi Johor Baru dilihat turut dikawal ketat puluhan anggota polis sejak jam 7 pagi tadi Dalam serangan pada 2.45 pagi 17 Mei yang lalu 2 anggota polis berpangkat konstabel Ahmad Azza berumur 22 dan Muhammad Safiq 24 tahun terkorban Dan seorang lagi anggota polis berpangkat koperal Muhammad Hazif cedrah ditembak dan dirawat di hospital Sultan Ismail Manakala saspek ditimak mati di tempat kejadian Susulan itu 7 individu direman bagi membantu siasatan serangan terbabit Mereka terdiri daripada 5 alih keluarga saspek berusia 19 ke 62 tahun Serta 2 pelajar istri-istri pengijian tinggi yang hadir di balai polis sejurus sebelum kejadian Bagaimanapun 2 pelajar rapit itu dibebaskan tanpa syarat Kota Polis Negara Tan Sri Raja Rudin Hussain dilaporkan berkata Siasatan awan mendedakan keluarga itu membawa fahaman radikal Jadi itu antara perkara yang menggempakan kita sahabat semua Dan akhirnya selepas siasatan demi siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa Khususnya polis ya Akhirnya hari ini kita mendengar perkebaran Bahawa keluarga yang keluarga dalang kepada kejadian ini akan didakwah Karena dikatakan mereka ini mempunyai fahaman yang radikal Dan dikatakan membahayakan ya Khususnya keselamatan awam, negara dan sebagainya Jadi bagi anda sahabat semua adakah anda menuju Ataupun apa komen anda berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen Jadi terima kasih sampai disini saja Ya tapi sebelum saya akhiri Saya menarik juga untuk saya kongsikan satu berita ya Apabila dikatakan bekas pengurus didakwah pecah amanah Lebih 600 ribu ringgit Hampir 1 juta sahabat-sahabat semua Tentu itu didakwah melakukan pecah amanah Wang syarikat berjumlah 600 ribu lebih Dengan membuat transaksi sebanyak 78 kali Ya ke akaun miliknya bagi kegunaan sendiri Jadi seorang bekas pengurus keuangan dan sumber manusia Sebuah syarikat perhubungan awam Mengaku tidak bersalah Di makamah session atas 3 pertuduhan pecah amanah Wang syarikat berjumlah lebih 600 ribu ringgit Antara April tahun 2022 dan Mei tahun ini Mengikut ketiga-tiga pertuduhan Fon Chantong 51 didakwah sebagai seorang pengurus keuangan Dan sumber manusia di IBR Asia Group Telah melakukan pecah amanah uang syarikat berjumlah 600 ribu ringgit Dengan membuat transaksi sebanyak 78 kali Ke akaun bank miliknya bagi kegunaan sendiri Dia dituduh melakukan perbuatan itu di IBR Asia Group Di Jalan Damansara, Taman Tun Dr. Ismail Brickfields Di sini antara 29 April tahun 2022 Hingga 28 Mei Lepas mengikut seksen 408 Kanun Keseksaan yang memboleh membawa hukuman penjara maksimum 14 tahun dengan sebat dan boleh dikenakan denda Jika sabit kesalahan Fong juga mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan lain Yaitu pertuduhan pilihan Yaitu menyalahgunakan uang sama milik syarikat sama Yang mana tertuduh tahu uang itu bukan miliknya Di lokasi masa dan tarik yang serupa Diri dakwah mengikut seksen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun Dan dengan sebat dan boleh di denda jika sabit kesalahan Timbalan Pendakor Raya Raihana Abdul Razak mencadangkan jaminan 30 ribu Dengan seorang penjamin namun Peguam Farhan Red Yang mewakili tertuduh memohon jaminan rendah Atas alasan anak-anak yang tidak bekerja Dan punya tanggungan isteri dan anak Dan dua orang anak yang masih belajar Jadi Hakim Hamidah Mamadeli Membenarkan ikat jamin 18 ribu dengan seorang penjamin Dan menetapkan 23 jula ini untuk sebutan semula kes Wow itu dia sahabat-sahabat semua Ya perkara yang begitu mengejutkan kita Banyak perkara, banyak isu yang berlaku ya di sekeliling kita Pecah amanah, rasuah dan sebagainya Dan kita tahu seperti mana Ya apa ni yang sedang dilakukan oleh kerajaan kita Ya untuk membentras, menangani isu korupsi rasuah ini Jadi kita harap siapapun ya ada Sama ada rakyat Malaysia Sama ada Sama ada apa ni Pemimpin, ahli-ahli politik ya seharusnya Ya mereka juga harus disiasat ya Mengikut perbuatan ya yang mereka lakukan Terbaik Dan Sebelum akhir-akhir sahabat semua satu lagi ya Tahniah kita ucapkan kepada Pasukan, polis diraja Malaysia Ia berjaya menahan tokan Yang rampas dan juga merampas 56 kg ya Ganja bernilai 173 ribu Terbaik Tokan inilah sebenarnya yang Merbahaya ya Meris info-info kerana begitu sukar ya Pihak polis untuk menangkap, menyerbu dan sebagainya Jadi seorang lelaki berusia 39 tahun Disakit, tokan, ditangkap dan direman seminggu Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang menahan seorang lelaki Serta merampas 56.22 kg Di dada jenis ganja dianggarkan bernilai 173.600 Iaitu rampasan terbesar di Pahang hari ini Pemangku Kota Polis Pahang Nur Hisam Nordin berkata Lelaki berumur 39 tahun itu dipercayai tokan Besar ataupun pengedar Dada itu diberkas hasil serpuan di kawasan tepi jalan Di Lorong Srimah Kota Permai Sabtu lalu kira-kira jam 1.30 hari Susulan 2 bulan intipan Beliau berkata, saspek itu berada dalam sebuah kereta jenis produk magi Disakit, sedang menunggu pelanggan dan pihaknya menemukan 54 ketulan Mampan dedoan kering di kehijauan dipercayakannya dalam bonnet kereta itu Pasti risikan mendapati, saspek kerja sendiri Pengedar utama atau tokan besar yang mana sumber dada itu diambil dari negara jiran Dan pasarannya di Pahang dan sudah menjalankan kegiatan hampir setahun katanya Pada satu sidang media di IPK Pahang hari ini Wow, jadi itu dia antara isu-isu panas yang berlaku di sekitar negara Kita ucapkan tahniah kepada pihak polis yang begitu hebat ya melakukan tanggung jawab mereka Jadi apa pandangan anda sahabat semua Untuk beberapa isu yang saya kongsikan anda boleh berikan komen dalam ruangan komen Jadi terima kasih sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa pribahasa mengatakan Takap pun kangkap dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya, tepuk dadah tanya selera Sekian sudah pada orang yang nampak channel Sampai jumpa lagi Bye-bye